Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi pengetahuan yang penuh hikmah. Pada video kali ini, kami akan mengulas salah satu aspek menakjubkan dari kitab suci kita, Al-Quran, yaitu tentang keajaiban matematis yang terkandung di dalamnya. Sebuah tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tetapi juga memiliki rahasia dan hikmah yang luar biasa, termasuk dalam dunia angka dan bilangan. Mari kita mulai pembahasannya. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang Allah SWT turunkan sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Namun, selain isinya yang memberikan panduan spiritual, di dalam Al-Quran terkandung berbagai fenomena yang mencengangkan, salah satunya dalam bidang matematika. Dalam video ini, kita akan membahas lima keajaiban Al-Quran dalam matematika, mulai dari keseimbangan kata-kata hingga pola bilangan yang menunjukkan kebesaran Allah. Hal-hal seperti perkalian, bilangan pecahan, hingga keseimbangan angka di dalam Al-Quran bukanlah kebetulan, tetapi sebuah tanda kebesaran sang pencipta yang telah menyusun segalanya dengan sempurna. Apa saja keajaiban tersebut? Simak terus video ini sampai akhir. Judul, 5 Keajaiban Al-Quran dalam Matematika, ada perkalian hingga bilangan pecahan. Terungkap lima keajaiban Al-Quran dalam Matematika. Al-Quran merupakan hidayah dan petunjuk dalam segala hal. Al-Quran menunjukkan pada hal yang bermanfaat dalam agama dan dunia. Al-Quran juga menjadi jalan hidayah, ilmiah, dan amaliah. Allah SWT berfirman tentang kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surah Al-Isra, ayat 9 Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Araf, ayat 52 Dalam ayat-ayat yang mulia tersebut Allah SWT menyampaikan pujian terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab paling agung dan paling luas cakupannya menyangkut semua jenis ilmu. Kitab paling terakhir, bersumber dari Robul Alamin. Dengan dalil-dalil, hujah-hujah, aturan-aturan, dan nasihat-nasihat yang dikandungannya, Al-Quran menjadi faktor banyaknya manusia yang memperoleh hidayah dan mengantarkan ke jalan yang lebih lurus serta terang. Maksudnya, petunjuk Al-Quran lebih lurus, adil, dan paling benar dalam persoalan akidah keyakinan amalan-amalan, dan ahlak. Petunjuk Al-Quran termasuk tentang ilmu matematika yang diterapkan dalam kehidupan umat manusia di dunia. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang angka dan bilangan. Berikut ini sejumlah keajaiban Al-Quran dalam matematika, sebagaimana dihimpun dari laman mat.winsuska.ac.id 1. Al-Quran membahas penjumlahan, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 Ayat tersebut membahas lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun, alias 309 tahun. 2. Al-Quran membahas pengurangan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Qies al-Ankabut ayat 14 Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan lamanya Nabi Nuh, alaihi salam tinggal bersama kaumnya, yaitu seribu tahun dikurang 50 tahun alias 950 tahun lamanya. 3. Al-Quran membahas perkalian, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari. Keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, Quran Surah An-Nur ayat 2 Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan hukuman orang yang melakukan perzinaan, baik itu laki-laki maupun perempuan dikenakan sanksi seratus kali dera. Umat manusia mengetahui seratus kali dera merupakan kali lipat yang sering sekali dibahas di dalam matematika. Dalam ayat lainnya dari Al-Quran juga dijelaskan ilmu matematika perkalian. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, Quran Surah An-Nur ayat 4 4. Al-Quran membahas bilangan pecahan. Dan bagimu, suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau, dan, seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau, dan, sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau seorang saudara perempuan, seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun, Quran Surah Anissa ayat 12. Ayat Al-Quran tersebut membahas tentang pembagian harta warisan. Ada penjelasan seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam. Di dalam ilmu matematika, ini sering sekali digunakan. Dalam ayat lainnya di Al-Quran juga disebutkan bilangan pecahan. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri, sembah yang kurang dari dua per tiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyang, Quran Surah Al-Muzamil ayat 20. Ayat tersebut membahas pembagian malam, disebutkan ada dua per tiga malam, seperdua malam, dan sepertiga malam. 5. Al-Quran membahas bilangan genap dan ganjil. Dan yang genap dan yang ganjil, Quran Surah Al-Fajr ayat 3. Bilangan genap seperti, seribu bulan disebut dalam ayat Al-Quran berikut ini. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Quran Surah Al-Qadr ayat 3. Disebutkan juga bilangan ganjil seperti tiga hari dalam ayat Al-Quran berikut ini. Mereka membunuh unta itu, maka berkata soleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surah Hud ayat 65. Demikianlah pembahasan ringkas mengenai keajaiban Al-Quran dalam ilmu matematika. Subhanallah, dari penjelasan tadi kita bisa melihat betapa sempurna dan ilmiah Al-Quran. Keajaiban-keajaiban dalam matematika yang terdapat di Al-Quran adalah salah satu bukti bahwa kitab suci ini bukanlah karya manusia, melainkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Asteris, Quran Surah, Fusilat ayat 53. Fenomena matematis ini mengajarkan kita bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi juga untuk dipahami dan dikaji. Keajaiban angka dan pola matematis ini seharusnya semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta yang maha bijaksana. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga membimbing ilmu pengetahuan kita. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah ulasan tentang lima keajaiban Al-Quran dalam matematika yang begitu menakjubkan. Semoga dengan video ini, kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat abadi yang terus relevan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.